Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Nurul Autonet Di depan saya ini ada All new Pajero Sport Tipe Ultimate teman-teman Mari kita lihat bagian depannya Ya teman-teman sekalian Bedanya adalah Untuk yang dengan Pajero Daker 4x2 Tipe Ultimate Untuk Pajero Logo di depannya ini ada Logo di depannya ini ada Apa namanya Ada sensor FCM Forward Collision Mitigation Dan karena ada itu Sehingga dia dibalut dengan glass teman-teman Atau kaca disini teman-teman sekalian Selebihnya Sama dia sudah ada Sensor depannya Sensor depannya juga ada Yang membedakan Dia disini sudah ada Ya teman-teman Mari kita bagian samping Oke Jadi ini adalah bagian sampingnya Teman-teman sekalian Sudah ada footstepnya sama Cover Untuk Apa namanya Cover itu nya Cover Spionnya Dia sudah Silver Atau chrome Atau chrome Tulisnya juga chrome Ini bagian belakangnya Nah ini bagian belakangnya Teman-teman Sudah tulisan Pajero Sport disini Dan ada tambahannya Kalau misalnya Dakar 4x2 Dia hanya ada Dakar Dakar 4x4 Dia ada emblemnya 4x4 Untuk Dakar Ultimate Dia ada emblemnya Dakar Ultimate Teman-teman sekalian Gitu Nah Di dalamnya kita lihat Oke Kita lihat bagian dalam Untuk Pajero Dakar Ultimate Ya teman-teman sekalian Oke Dia ada Cruise Control Karena dia ada FCM Jadi dia menggunakan Adaptive Cruise Control Caranya adalah Jadi ini teman-teman Dipencet ini Adaptive Cruise Control nya Terus juga Untuk fitur disini sama Semua seperti yang ada Di Dakar 4x2 Atau 4x4 Dia juga sudah pakai Start-stop engine bottom Dia sudah Panelnya sudah Wood panel ya Sudah kayu Ini kulit Dilapisi kulit Ini juga kulit Terus ini Full glass LCD nya Atau di unitnya Terus dia juga Sudah disini Dibaluti dengan Panel Wood panel ya Semi wood panel Jadi kayu Ya bermotif kayu Sama disini juga Jadi mewah sekali ya Teman-teman ya Oke Bedanya lagi adalah Ini dia ada Sudah ada Stunnya Stunnya Perbedaannya lagi Disini teman-teman Nah Ayo kita ke belakang Yuk biar tambah Enaknya Sama dia sudah menggunakan elektrik Sama dia sudah menggunakan elektrik juga Oke kita bagian belakang Di bagian belakang Kalau misalnya Dakar 4x2 Atau Dakar 4x4 Dia ada sunroof nya Nah kalau untuk Dakar Ultimate Dia tidak ada sunroof Akan tetapi Dia sudah ada ini Teman-teman Ya Head unit ya LCD teman-teman Dimana teman-teman disini Untuk entertainnya Bisa disini Diputar disini Ini ada DVD nya Ya Ada DVD Power Ini untuk menghidupkan DVD Jadi kalau misalnya Baris yang paling belakang Ini ingin Menonton Suatu video Atau hiburan Itu bisa lewat sini Itu kelebihannya Teman-teman Sekalian Ya Ini sudah ada Oke Jadi itu teman-teman Untuk Jadi itu teman-teman Untuk Apa namanya Untuk Dakar Ultimate 4x2 Ya Dakar Ultimate Salah satu perbedaan Harganya Lebih mahal Daripada Dakar 4x2 Teman-teman Mengapa? Ya karena dia Ada tambahan fitur tadi Teman-teman Ada tambahan Adaptive Cross Control Terus dia juga Ada Forward Collision Mitigation Dan juga ada Sensor-sensor Lainnya Nah Kalau ini Sales terbaik Namanya yoga Salah senior Oke Jadi itu saja Sedikit review Atau perbedaan Atau Spesifikasi Sederhana Dari Pajero Dakar Ultimate 4x2 Teman-teman Untuk informasi Selanjutnya Teman-teman Bisa cek Di link Di bawah ini ya Untuk Nomernya Di sini Terima kasih teman-teman Sudah mampir Di channel saya Jangan lupa Subscribe Like dan share Video saya Sebanyak-banyaknya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Oh ya teman-teman Lupa Ini dia juga Ada yang namanya Blind Spot Warming Apa itu Blind Spot Warming Jadi kalau ada Mobil Yang mau lewat Yang mau mendahului Misalnya Dia nyala Teman-teman Seperti itu ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman